Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel berita pabilan Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Apabila konten ini bermanfaat bisa like sebanyak-banyaknya Bisa share dan berkomentar Untuk konten hari ini atau video hari ini kita akan membahas Pemain diaspora yang ada isunya pemainnya diminati oleh klub lain Disini saya catat ada 4 pemain Setidaknya 4 pemain tersebut Ada yang klub Eropa atau di Liga Italia berminat untuk mendatangkannya Kita mulai dengan informasi pertama yaitu Ragnar Oratmangun Ragnar Oratmangun sebelumnya bermain di Fortuna Sita Dan kembali lagi ke klub lamanya yaitu FC Kroningen Akan tetapi di musim Liga Belanda Ragnar Oratmangun tidak masuk skema di pelatihnya Ragnar Oratmangun juga diminati oleh klub Liga 2 asal Spanyol yaitu Cardis FC Sebelumnya Cardis FC bermain di Liga 1 Spanyol akan tetapi di gradasi ke Liga 2 Ragnar Oratmangun yang berkelahiran 21 Januari 1998 Umur 26 tahun dengan tinggi badan 1,81 meter Posisi utamanya yaitu sebagai saya pihiri Ragnar juga pemain timnas Indonesia aktif Di Fortuna Sita sudah mencatatkan 32 penampilan dan mendapatkan 1145 menit bermain di Fortuna Sita Selama musim 2023-2024 Yang kedua yaitu Elkan Bagot Elkan Bagot yang tercatat sebagai pemain Egliston Di musim 2024-2025 Elkan Bagot kemungkinan besar akan dipinjamkan lagi ke klub lain Pemain yang berusia 21 tahun Yang berkelahiran 23 Oktober 2002 Posisi utamanya sebagai back tengah Di musim 2023-2024 sudah mencatatkan 18 penampilan Dua gol diciptakan dan mendapatkan 1338 menit Elkan juga pemain timnas Indonesia aktif Di bawah Aran Sintayong Kabarnya Elkan Bagot akan dipinjamkan lagi Ada dua klub yang berminat yaitu Derby Country Di divisi Championship Dan B.K.W. Wonders di divisi League One Kita akan menunggu konfirmasi resminya Elkan akan berlabuh di klub mana Yang ketiga yaitu dari Liga Italia Jai Itzis Teman-teman juga dapat tahu Jai Itzis itu tercatat sebagai pemain Venesia Dan masih mempunyai kontrak disitu Venesia promosi dari seri B ke seri A Dan Jai Itzis akan bermain untuk Venesia Akan tetapi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu terakhir Jai Itzis juga diminati sesama klub seri A yaitu Torino Berasal dari kota Turin Kita akan tunggu konfirmasi resminya Apakah Jai Itzis tetap membela dari Venesia Atau berlabuh di klub asal Turin yaitu Torino Jai Itzis sendiri berkelahiran 2 Juni tahun 2000 Umur 24 tahun Posisi utamanya yaitu sebagai back tengah Dan bertinggi badan 1,90 Di Venesia di seri B sudah mencatatkan Ini saya catat sekitar 30 penampilan 3 goal diciptakan dan menit yang didapat 2575 menit bermain untuk Venesia Yang terakhir Martin Pes Tadi saya baca di surat kabar atau di internet Di harian goal Martin Pes yang bermain di Dalaf FC Kabarnya gagal ke Empoli Ini saya kutip dari Public goal Nanti linknya saya taruh di dekripsi Empoli resmi pinjam keeper dari AC Milan Yang berasal dari Colombia Yang bernama Davis Passquest Sebenarnya Empoli itu berminat dengan Martin Pes Dengan opsi peminjaman Apabila penampilannya baik Martin Pes akan dipermanenkan Tetapi Dallas FC menginginkan Martin Pes itu ditransfer secara permanen Kita akan tunggu apakah Martin Pes bergabung dengan Empoli atau tidak Pemain yang berkelahiran 19 Mei 1998 Umur 26 tahun Sebenarnya di Dallas FC sudah mencatatkan Saya catat ini 27 penampilan Dan mendapatkan 2460 menit Martin Pes juga tercatat sebagai pemain di Alstar MLS tahun 2023-2024 Itu saja apabila ada kritik dan saran Teman-teman bisa langsung ke kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh